Intro Shalom Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Josh Muller Kehidupan imannya, bagaimana campur tangan Tuhan Dan bagaimana ketika hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Memberikan sebuah teladan yang berbeda Teladan yang luar biasa buat kita Yang hidup pada masa-masa seperti ini Seorang Josh Muller lahir pada tahun 1805 Dan dia hidup sampai pada tahun 1898 Dia adalah seorang misionaris Kristen Dan kepala dari sebuah rumah yatim piatu di Bristol, Inggris Selama hidupnya, dia mengasuh 10.024 anak yatim piatu Wow, sebuah jumlah yang sangat fantastik Sangat luar biasa sekali Untuk mengasuh orang sebesar itu pada masa itu Josh Muller tidak hanya dikenal karena menyediakan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak asuhnya Tetapi juga ia telah meninggalkan sebuah teladan iman Yang bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah Hal ini nampak dari cara hidupnya Dan cara kerja bagaimana Josh Muller itu Sebelum masuk sekolah teologi di Universitas Halle Kehidupan Muller sangat berbeda Dia lahir di sebuah daerah di daerah Kropenstädt Dekat dengan daerah Halle-Bestats Wilayah Kerajaan Prusia Jerman Sejak muda ia tidak mempunyai tujuan hidup yang baik Ia adalah pencuri, membohong, dan suka berjudi Tentunya sesuatu yang kontroversial sekali dengan apa yang akhirnya terjadi dalam masa hidupnya George Muller Bahkan ibunya meninggal justru saat George Muller Dia sedang berjudi dan mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya Adalah ketika dia berusia 15 tahun Usia yang sangat muda sekali Dengan motivasi yang kurang tepat Ayahnya berpikir untuk memasukkan Muller di pendidikan teologi Universitas Halle Karena ayahnya berpikir bahwa jabatan rohaniawan saat itu merupakan insaran Dan kedudukan yang bisa menghasilkan gaji yang besar Apalagi jika direkrut sebuah gereja milik negara Kehidupan secara jasmaninya akan terjamin dengan luar biasa Saat menempuh pendidikan di sana Muller bertemu dengan seorang rekan yang mengundangnya Ikut dalam pertemuan Kristen Tentunya kalau kita lihat kehidupan Muller waktu itu Dia belum mengalami kelahiran baru Belum terlalu untuk memkenal Tuhan Terus Muller disambut baik dalam pertemuan itu Akhirnya dengan teratur Dia mulai membaca Alkitab Dan berdiskusi dengan teman-temannya Tentang kekristenan Akhirnya hidup Muller berubah Dia mengalami sebuah kelahiran baru Yang meninggalkan kebiasaan buruknya Dan memberi hidupnya Untuk menjadi seorang misionaris Oh tentu sebuah perubahan yang luar biasa sekali bukan Pada tahun 1828 Muller mendapatkan tawaran kerja di London Missionary Society Masuk di tahun 1829 Dia jatuh sakit Dan sempat berpikir bahwa dia tidak akan dapat bertahan Bahkan berpikir tidak dapat sembuh Tapi muncisat menyembuhkannya Dan ia kemudian mendidikasikan hidupnya sepenuhnya Untuk melakukan gendak Tuhan Dia langsung meninggalkan London Missionary Society Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang ia butuhkan Bagi pekerjaan Tuhan Sebuah iman yang besar Sebuah kegigihan Sebuah pengharapan yang besar Yang dia yakini bahwa Tuhan yang menjamin hidupnya Institusi ini bertujuan membantu sekolah-sekolah Kristen Dan para misionaris serta membagikan Alkitab Institusi ini tidak menerima dukungan dana dari pemerintah Dan hanya menerima dukungan dan pemberian sukarela Meski demikian Institusi ini menerima dan menjalankan 1,5 juta pound sterling Atau kira-kira setara dengan 2.718.844 USD Pada waktu itu Pada waktu Muller meninggal dunia Yang dipergunakan untuk mendukung biaya rumah yatim piatu Penyebaran hampir 2 juta Alkitab Dan juga mendukung misionaris iman Lainnya di seluruh dunia seperti Hudson Tyler Apa yang dilakukan oleh George Muller Dalam membangun imannya Muller bersama dengan istrinya Mengelola sebuah yatim piatu pada tahun 1836 Dengan menggunakan rumah mereka sendiri di kota Bristol Awalnya rumah mereka digunakan hanya untuk menampung 30 anak perempuan Kemudian melipat ganda menjadi 130 anak Dan mereka harus membutuhkan 3 rumah Terjadilah peningkatan Tuhan memberkati mereka Mereka bisa mempunyai 3 rumah Dan tahun 1849 Akhirnya anak-anak yang harus ditampung mereka berkembang menjadi 300 anak Dan tahun 1870 berkembang menjadi 2.000 anak Sehingga membutuhkan 5 rumah untuk menampung anak-anak tersebut Muller mengambil satu keputusan Di mana ia tidak pernah meminta dukungan dana dari siapapun Dan tidak berhutang pada pihak manapun Meskipun diperlukan lebih dari 100.000 Pond sterling untuk membangun kelima rumah Yang menjadi akomodasi 2.000 anak tersebut Sebuah teladan iman yang luar biasa Keyakinan yang kuat Atau lebih tepatnya sikap percayanya yang kuat kepada pemeliharaan Allah Bagi kebutuhannya Sejak tahun 1829 Membuat Muller dapat menyaksikan mujizat Allah Yang dinyatakan dalam hidupnya Justru seringkali Yang terjadi seperti keadaan tiba-tiba Datang bantuan makanan Datang sebelum waktu makan anak-anak itu tiba Peristiwa-peristiwa iman inilah Yang menguatkan iman Muller untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Setiap pagi setelah jam makan pagi Selalu diadakan waktu untuk membaca Alkitab Dan berdoa Setiap anak diberikan sebuah Alkitab Di saat mereka pergi meninggalkan yatim piatu Anak-anak yatim piatu itu diberikan pakaian yang baik dan pendidikan yang baik Dalam kisah kehidupan Muller Ia telah membaca 200 kali dalam separuh hidup waktunya Untuk berdoa Ia menyatakan bahwa 50 ribu jawaban doa yang khusus yang telah ia terima Berasal dari permohonan doanya Hanya kepada Allah Di dalam nama Tuhan Yesus Lebih dari 3000 anak yatim piatu yang diasuhnya Dimenangkan bagi Kristus melalui pelayanannya Dan penyertaan roh kudus Sebuah kehidupan yang luar biasa sekali bukan? Kalau coba kita renungkan hari ini dengan kehidupan kita Kalau Muller bisa melewati masa-masa krisis dalam hidupnya Ketika mulai anak bertambah Anak-anak yang asuhnya bertambah Tentu kehidupan yang dibutuhkan Keuangan yang dibutuhkan semakin bertambah Tetapi dia bisa melihat bagaimana campur tangan Allah yang luar biasa Di dalam hidupnya Maka hal yang sama dengan kehidupan kita hari-hari ini Kalau engkau mempercayai Tuhan Kalau engkau mengasihi Tuhan Kalau engkau mencintai Tuhan Mari rohkan waktumu Untuk semakin banyak berdoa Dan membaca firman Tuhan Waktu engkau semakin bergaul dengan Tuhan Maka engkau akan melihat bagaimana saudaraku Perbuatan besar Tuhan akan terjadi dalam hidupnya kita Jos Mular dari 30 anak sampai berkembang Sampai ketika akhirnya dia meninggal Diceritakan hampir 10 ribu lebih Anak yang di asuh di panti asuhan Dari satu rumah perkembang jadi lima rumah Untuk menampung banyak anak-anak yatim piatu Ini membuktikan bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa Hal yang sama Saya tantang buat kita semua Seberapa banyak Anda berdoa Seberapa banyak Anda merenungkan firman Tuhan Sebanyak itu juga lah Anda akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup Anda Firman dan doa Menjadi gaya hidup kekristian kita Harusnya dengan kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan Melakukan firman Tuhan Akan ada banyak jalan dalam hidup kita yang dituntun Firmannya berkata Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Maka sesungguhnya ketika kita hidup berdasarkan firman Tuhan Maka akan ada sesuatu yang menyala Dimana Tuhan akan menuntun kita Hari lepas hari Mari bangkitkan imanmu Percayalah akan pemeliharaan Tuhan Tetaplah berdoa 1 Thessalonica 5 ayat 17 berkata Tetaplah berdoa Ayat yang singkat Mengingatkan kita Tetaplah berdoa Teruslah berdoa Berdoalah tanpa keputusan Waktu Anda berdoa Waktu engkau berdoa saudara-ku Firman Tuhan berkata Ketika engkau berdoa di dalam nama Yesus Maka Tuhan akan mengerjakan bagi kita Tentunya yang kita doakan adalah sesuai dengan apa gendak Tuhan Maka Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita Waktu engkau melekat dengan dia Seperti sarang yang melekat kepada pokok anggur Engkau akan melihat Bagaimana Tuhan akan menolong hidup setiap kita Mari bangkitkan imanmu Tetap percaya Allah punya rancangan yang besar dalam hidup setiap kita Allah tidak pernah meninggalkan kita Allah tidak pernah melupakan kita Kalau telah dan Josh Muller Menjadi sebuah inspirasi buat kita Dia bisa dengan Tuhan Tentunya hal yang sama Saya mau katakan Kita juga bisa dengan Tuhan Tidak pernah ada kata titik dalam hidup kita Tuhan masih terus bekerja Di dalam hidup kita Segala perkara dapat kita tanggung di dalam hidup kita Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda